Intro Memengandalkan bambu dari alam dan tenaga kita udah bisa makan enak Yang biasanya si turubuk ini, ini dicocol pake sambal, dimakan langsung, gak usah dibumbuin, udah enak Jika Anda mengaku melahir mengendari sepeda motor, atau menganggap nyali Anda cukup besar saat menunggang si kuda besi Artinya, Anda harus mencoba untuk mengendarai Ojek Palang Sebuah angkutan aksentrik yang telah menjadi andalan warga di wilayah Cipatuja Tasikmalaya sejak tahun 70-an Danyu Eh PPLPLPLPLPLPLPLboro nastik ini ojek apaan ya Allah kalau ngomongin alat transportasi unik dan ekstrim ini kalau menurut saya ini juaranya ojek palang asli dari Tasik Malaya lihat ini sampai jatuh pantat sakit kan yuk naik lagi kan ayo bismillah, ayo 1, 2, 3 ini pegangkan, oh ini dakanya pegangkan sepintas ojek palang memang terlihat mirip seperti habal-habal salah satu motor angkutan umum modifikasi dari Filipina yang biasa digunakan untuk mengangkut banyak penumpang di perkotaan namun kontur jalanan yang menantang di wilayah pedesaan Tasik Malaya membuat ojek palang mendapatkan predikat sebagai ojek yang jauh lebih ekstrim bentuk ojek palang sangat unik motor dimodifikasi dengan dua palang dari kayu di bagian kiri dan kanan sehingga membentuk rangka tambahan rangka ini digunakan saat akan menempatkan penumpang atau barang dalam satu kali perjalanan setidaknya roda dua unik ini mampu mengangkut sekitar 9 orang atau barang seberat 500 kg selain menambahkan bodi tambahan para pengojek juga memodifikasi bagian mesin dengan tujuan menambah daya kekuatan kendaraan agar mampu bermanufar di medan yang berat nah jadi ini nih motor menjajang yang tadi saya naikin sebenarnya disini ada beberapa motor yang bisa di mengangkut kayu juga mengangkut hasil bumi juga dan kayak tadi mengangkut orang bisa sampai 9 orang loh ini saya yakin nih pasti ada yang berubah nah nih ini shock breakernya ditambah dua ini nah ini joknya diilangin dan ini nih tankinya dirubah ya Kang ya dirubah aduh aduh ini untuk menambah kekuatannya platnya diganti jadi sebenarnya banyak yang diganti ya Kang ya jadi standarnya juga diilangin pakai kayu ya Kang ya sekarang ditambah biar tinggi oke jadi sebenarnya ini motor yang efektif di semua setertantang namun tak bisa diremehkan ojek palang begitu menguras tenaga tidak hanya berat akibat rangka yang kayu yang ada di sekitar aduh menghidupkan motor ini juga begitu sulit bagi orang baru seperti saya hal ini karena dibutuhkan teknik khusus untuk menyeimbangkan antara tarukan gas dan waktu yang tepat untuk melepas cemperaman tali kopling jadi emang gak sembarangan orang bisa jadi pengendara ojek palang ini butuhnya sih bangan khusus butuh pengalaman dan tahu juga medan mana yang bisa dilalui sama enggak karena memang lagi musim kemarau ini bagi mereka mudah buat dilalui tapi kalau misalnya musim hujan ini jangan salah jalannya licin dan juga pasti banyak lumpurnya tidak selamat menikmati 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 seandalan bagi para pengusaha kayu al-basya di wilayah hutan rakyat Tasik Malaya kontor wilayah berupa perbukitan terjal membuat ojek palang menjadi satu-satunya kendaraan yang mampu membelah perkebunan kayu masyarakat udah seimbang udah banyak banget deh ini ini Bang jajang jagonya mojek palang nih untuk tipsnya itu biar seimbang tuh gimana emang tadi saya dia tadi jatuh-jatuh terus ya bisa diseimbangin dulu nih caranya gimana nyimbangin Oh jadi diangkat ya kalau misalnya besar kecil kayunya itu tergantung tergantung gede kecilnya gede kecilnya ini 4 quintal ya ada 4 quintal tadi saya bawa 448 aja susah ya ini berarti lebih susah lagi kalau saya bawa ya sudah ya jatuh jadi memang untuk ojek palang sendiri memang butuh keseimbangan khusus dan pengalaman ya mantap Oke siap kan bawa yuk butuh trik dan pilih yang keluar saat pengojek membawa penumpang ataupun barang dengan adanya beban berat secara otomatis akan mengubah kesimbangan kendaraan meskipun penghasilan menjadi ojek palang lebih besar bila dibandingkan ojek biasa di wilayah ini akan tetapi resiko yang harus dihadapi para pengendara ini ada di sepanjang jalur yang mereka lewati tak jarang di beberapa lokasi curam yang jalur begitu membahayakan hingga mengancam nyawa selamat menikmati